Bismillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini saya akan bercerama tentang masa penjanjahan Belanda Perintah Belanda mulai menjanjah Indonesia pada tahun 1619 Masahi Ketika Van den Bos menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831 Keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja diperlukan sebagai sekolah pemerintah departemen Yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu Dan tiap daerah keresidenan didirikan satu sekolah keagamaan Kristen Mengambil inisiatif untuk mendirikan sekolah dasar bagi penduduk peribumi Agar dapat membantu pemerintah Belanda Selanjutnya masa penjajahan Jepang Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia II Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 Dengan membawa semboyan Asia Timuraya untuk Asia dan semboyan Asia Baru Semboyan itu memiliki maksud bahwa tujuan pendidikan untuk memenangkan perang Penyebaran dan pengajaran agama Islam secara umum Pembentukan organisasi berkembang secara luas Pada babak pertama pemerintah, Jepang seakan-akan membela kepentingan Islam Yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia II Untuk mendekati umat Islam Indonesia Mereka menempuh kebijaksanaan antara lain Yang pertama, KUA yang pada zaman Belanda dipimpin oleh orang Belanda Diubah oleh Jepang menjadi kantor sumubi Yang dipimpin oleh ulama Islam yaitu Kiai Hashim Asyari dari Jombang Yang kedua, pondok pesantren yang besar-besar Mendapatkan kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang Yang ketiga, sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti Yang isinya identik dengan ajaran agama Yang keempat, pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah Untuk memberikan pelatihan dasar kemiliteran Bagi pemuda Islam yang dipimpin oleh Kiai Jainal Arifin Yang kelima, pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta Yang dipimpin oleh Kiai Wahid Hashim Yang keenam, para ulama Islam bekerjasama dengan pemimpin nasionalis Dengan diizinkan membentuk barisan pembela tanah air Yang ketujuh, umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan Yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia yang bersifat kemasyarakatan Sekian cerama saya pada kali ini Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun Saya akhiri, wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh